Gunung Kidul merupakan kabupaten di sisi selatan provinsi daerah istimewa Yogyakarta. Menyimpan sejuta keindahan terutama dalam sektor pariwisata. Sektor pariwisata mendorong peningkatan pendapatan devisa, menciptakan lapangan kerja, dan merangsang pertumbuhan industri pariwisata. Keanekaragaman sektor pariwisata meliputi wisata alam, wisata budaya, wisata religi, wisata cagar alam, wisata pendidikan, dan wisata kuliner. Wisata kuliner yang identik dengan kabupaten Gunung Kidul adalah Tiwul. Hal ini tidak terlepas dari sejarah kondisi perekonomian masyarakat setempat. Tiwul merupakan santapan harian warga menengah ke bawah di daerah Tandus. Dalam kondisi kekeringan, masyarakat kesulitan dalam menanam padi. Masyarakat setempat mempertahankan diri dari ancaman kelaparan ketika musim kemarau berkepanjangan, dengan cara mengolah singkong menjadi Tiwul sebagai pengganti beras. Tiwul disantap dengan lauk ikan asin, sambal bawang, atau daun singkong hasil kebun sendiri. Namun, saat ini keberadaan Tiwul sudah berkembang menjadi camilan yang disajikan dengan parutan kelapa dan siraman gula merah. Keberadaan Tiwul biasa berdampingan dengan makanan yang berbahan dasar dari singkong juga, yaitu gatot. Pak Gareng merupakan salah satu produsen gatot Tiwul yang sudah berdiri sejak lama di Kabupaten Gunung Kidul. Selain menjual gatot Tiwul, pusat olah-olah ini juga menjual berbagai makanan khas Gunung Kidul lainnya, seperti belalang goreng dan jangkrik goreng. Tiwul dibuat dari singkong yang sudah dijemur sampai kering, atau yang biasa disebut gaplek. Gaplek kemudian ditumbuk hingga halus, lalu dikukus hingga matang. Bagi yang menginginkan Tiwul sebagai pengganti nasi, hidangan ini sudah siap disantap bersama lauk pauk. Sementara, bagi yang menginginkan hidangan ini sebagai camilan, bisa ditambah gula jawa atau taburan kelapa parut. Terima kasih telah menonton!